halo assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara memegang mesin jahit atau menjalankan mesin jahit atau belajar yang mau belajar menjahit itu tipsnya seperti ini teman-teman jadi kalian harus belajar terlebih dahulu untuk menjahit lurus 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 gitu ya Nah lalu menjahit bulatan juga nitriknya ya Hai kalau kalian menjahitnya bisa rapi Insyaallah kalau menjahit pasti rapi contoh seperti ini ya ini saya siapkan dulu mesin jahitnya disini saya menggunakan dua ukuran 2,2 mili nah kalau yang pemula banget tuh harus seperti ini cara jahitnya tuh harus kalian jahit keren abis itu kalian putar lagi nah seperti ini teman-teman nih jadi kalau yang awal banget pemula banget dia harus belajar seperti ini ini tuh tidak mudah kelihatannya mudah tapi tidak mudah ya boleh dicoba yang belum bisa pegang mesin sama sekali kalian harus belajar seperti ini nah harus bisa menjahit seperti ini terus kalian jauh ini fungsinya apa kalau jahit itu bagian depannya setikan depan dan Karena saya ada satu keponakan Dia dari nol sama sekali Tidak bisa mendegang mesin jahit Dan sekarang sudah bisa menjahit Dulu awalnya saya Ajarkan seperti ini Tidak usah mikirin bagaimana Bentuk baju bagaimana Kamu jalanin dulu mesin jahitnya Coba Nanti kalau kamu bisa menjalankan mesin jahit dengan baik Kamu bakalan bisa menjahit Menjahit itu bisa mengikuti Oh, hati-hati juga Seperti ini Nanti imunnya total kepakai ketika kalian menjahit Terima kasih telah menonton! Sudah sampai sini saja Nah, nanti kalau kalian sudah bisa menjahit seperti ini Ini insya Allah kalian jahit rapi Tidak belak-belak-belak-belak Nah, ini yang paham pertama Paham kedua Kalian harus bisa menjahit lingkar Bentuk lingkar Bentuk lingkar Nah, yang ini Jadi saya bilang jahitnya sampai mumet gini Jadi mudah saja kalau Menanyakan bisa menjahit Kalau dia jahit seperti ini sudah bisa dan sudah rapi Insya Allah dia bisa menjahit Ini jahitnya mudah bisa dipelajari Nah, ini akan bergeser ke sebelah Ini akan bergeser ke sebelah Nah, kalian bisa coba Ini biar begini itu susah Nanti ini Jadi kalau ilmunya terpakai Kalau ketika kalian menjahit lingkar lengan Karena lingkar lengan itu Hampir sama seperti lingkaran Jadi saran saya Kalau kalian punya saudara Yang mau belajar jahit Nggak usah dikasih yang apa-apa Kasih aja nih Suruh jalan mesin jahit dulu Sudah suruh bentuk lingkaran Garis-garis Sejak bulan pasti dia sudah bisa nyahit Hanya nyahit tapi ya Kalau untuk gunting belum Ini susah Nah Ini Sampai habis ya Kalian jahitnya sampai habis Sudah agak susah Nah, pokoknya kalian Tips dari saya Kalau ada saudara atau siapa yang Mau belajar jahit Dia suruh buat seperti ini dulu Insya Allah kalau dia sudah Perhatikan begini Insya Allah dia bisa jadi tukang jahit ya Tapi balik lagi ke dirinya masing-masing Oke teman-teman Mungkin itu saja Tips dari saya Semoga ilmu ini bermanfaat Dan bisa Kalian pakai ya Sebenarnya gini juga bisa nih Kalau orang yang mau daftar bekerja Suruh jahit gini dulu nih Seperti ini Seperti ini Dari lagi yang berbentuk love Lebih susah lagi Paling tidak dia bisa menjalankan Bisa muter gitu ya Oke, saya ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah menonton video saya Sampai berjumpa lagi di lain waktu Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih.